Tips Mendampingi Orang Dengan Demensia Alzheimer Kemampuan ODD mengurus dirinya sendiri akan berkurang seiring dengan berkembangnya penyakitnya. Dalam tahapan demensia Alzheimer yang sudah berat, caregiver perlu senantiasa mendampingi ODD dalam kegiatan sehari-hari. Berikut beberapa tips dalam mendampingi ODD. Tulis catatan harian dan simpan resep obat di dalam jurnal. Ini dapat menjadi referensi bagi caregiver ketika menghadapi masalah yang sama dan juga membantu dokter memantau perkembangan penyakit. Orang dengan demensia Alzheimer mungkin perlu bantuan untuk berpindah tempat. Tiga aturan dasar saat membantu ODD adalah Kenali kekuatan sendiri, dekatkan jarak, dan rencanakan setiap langkah Anda. Posisikan tubuh Anda dengan benar agar tidak cedera. Buka kaki sejauh pundak, satu kaki di depan, dan luruskan punggung. Terlalu lama tidur atau duduk dalam satu posisi meningkatkan risiko terbentuknya dekubitus, yaitu peradangan kulit yang kemudian membentuk luka terbuka. Cegah dengan mengganti posisi tidur secara teratur, ke kiri dan ke kanan, bergantian dengan kemiringan 45 derajat, atau gunakan alas khusus anti-dekubitus. Olesi juga tubuh ODD dengan minyak zaitun, minyak telon, clapper oil, atau baby oil setelah mandi untuk pencegahan. Waktu makan bisa menjadi sulit jika caregiver tidak memahami kebutuhan ODD. Tiga hal utama yang perlu diperhatikan adalah selera makan, obat yang sedang dikonsumsi, dan alergi yang dimiliki ODD. Atur suasana makan yang nyaman di sebuah ruangan terang, dan kurangi suara mengganggu seperti TV dan radio. Potong makanan kecil-kecil atau lumatkan dengan blender, tata dengan menarik, dan gunakan peralatan makan berwarna kontras untuk mengurangi risiko tersedak dan menyiasati masalah seperti kurangnya nafsu makan. Jika ODD lupa cara makan, makanlah bersama-sama untuk memberi contoh dan bantu dengan memberi petunjuk sederhana. Snak bergizi, buah, sayuran, dan susu khusus lansia bisa membantu memenuhi kebutuhan nutrisi ODD. Jika ODD masih menolak makan, membuang, atau menyemburkan makanan, mungkin ODD merasakan sakit, tidak nyaman, atau sulit menelan. Bawalah ke dokter untuk diperisakan. Kesehatan gigi dan mulut penting untuk menunjang kesehatan ODD secara menyeluruh. Karena itu, ajaklah ODD ke dokter gigi secara rutin. Gunakan sikat gigi elektrik atau sikat gigi anak dan pasta gigi anak yang aman jika tertelan. Gosok gigi bersama-sama agar ODD dapat meniru Anda. Jika ODD enggan menggunakan sikat gigi, gunakan alternatif seperti handuk kecil lembut yang dibasahi dengan obat kumur. Jangan lupa melepas dan membersihkan gigi palsu sebelum ODD tidur. Kegiatan mandi bisa menjadi lebih aman dan mudah dengan tips berikut. Ajak ODD mandi di waktu yang sama setiap hari. Jangan membiarkan ODD mandi sendirian. Amankan kamar mandi dengan memasang pegangan dan menaruh keset anti-slip. Gunakan kursi kecil jika ODD sulit berdiri. Tutup pundak atau kaki ODD dengan handuk untuk mengurangi rasa malu. Mandikan ODD dari depan, mulai dari kepala sampai ujung kaki sambil menjelaskan apa yang Anda lakukan. Libatkan ODD dalam kegiatan mandi. Bantu dengan memberi petunjuk jelas dan bertahap. Bila ODD sulit bergerak, Anda bisa memandikannya dengan lap. Bersihkan daerah pribadi ODD setiap hari untuk menghindari infeksi saluran kemih. Berikan ODD kesempatan untuk mengekspresikan diri dalam berpakaian. Biarkan ODD memilih, tetapi sederhanakan pilihannya agar tidak bingung. Misalnya antara kaos merah atau biru. Bantu ODD berpakaian secara mandiri dengan menggantungkan setelan baju lengkap atau menggelar baju sesuai urutan pemakaian. Jika ODD sering melepas bajunya sendiri, cari tahu alasannya. Ganti pakaiannya dengan yang lebih sulit dilepas dan alihkan perhatian dengan aktivitas lain. Inkontinensia atau ketidakmampuan menahan buang air yang terjadi secara tiba-tiba bisa disebabkan oleh infeksi atau kondisi lainnya. Segera periksakan ODD ke dokter. Cegah inkontinensia dengan membuat jadwal rutin ke kamar kecil. Perhatikan tanda-tanda yang muncul sebelumnya dan segera bawa ODD ke kamar kecil jika melihat tanda-tanda tersebut. Tandai kamar kecil dengan tulisan atau gambar toilet untuk membantu ODD menemukannya sendiri. Beri petunjuk secara bertahap. Beri ODD privacy dengan menutup pangkuannya dengan handuk atau berdiri di luar sudut pandang ODD. ODD yang sering mengalami inkontinensia atau sudah sulit bergerak bisa memakai popok lansia. Segera ganti pakaian dan popok setelah kotor. Lapisi tempat tidur, sofa, atau kursi dengan plastik atau alas anti air agar tidak kotor. Taruh selapis kain lagi di atasnya untuk melindungi kulit ODD. Masalah perilaku Seiring berkembangnya penyakit demensia Alzheimer, ODD mungkin menunjukkan perilaku yang tidak wajar. ODD dapat menunjukkan perilaku yang berulang-ulang, kegelisahan, berteriak dan menjerit, berperilaku tidak pantas, menyembunyikan dan kehilangan barang, terbangun dan menjadi aktif pada malam atau sundowning, membuntuti orang, sering curiga dan menunjukkan sikap agresif. Masalah perilaku umumnya muncul karena ada pemicu, tetapi kadang pemicu tersebut sulit diidentifikasi. Setiap perilaku ODD merupakan bentuk komunikasi. Cari tahu penyebab perilaku tidak wajar ODD dan tangani dengan tepat. Tetap tenang dan hindari konfrontasi. Ajak bicara dan alihkan perhatian ODD. Ciptakan suasana tenang di rumah dan pastikan ruangan mendapat penerangan yang cukup. Putar musik atau lagu kesukaan ODD. Pastikan ODD cukup banyak beraktifitas pada siang hari, tapi jangan sampai terlalu lelah karena dapat memicu sundowning. Jika perilaku ODD sulit Anda tangani, konsultasikan pada tenaga profesional atau caregiver lain. Menjadi caregiver bagi orang dengan demensia Alzheimer bisa menjadi tantangan dan beban bagi sebagian orang. Jangan merasa bahwa Anda harus memikul tanggung jawab ini sendiri. Cari bantuan dan informasi dari keluarga, teman, organisasi Alzheimer demensia, caregiver lain, atau forum diskusi online maupun offline. Anda juga bisa pertimbangkan meminta bantuan profesional dari perawat atau membuat jadwal berbagi kerja dengan support sistem di keluarga, kakak, adik, dan sebagainya. Jika Anda bekerja, tanyakan apakah ada pilihan kerja yang lebih fleksibel agar Anda bisa merawat ODD. Jika memutuskan berhenti bekerja, pertimbangkan keadaan finansial Anda. Perhatikan kesehatan dan kesejahteraan Anda sendiri. Periksaan kesehatan secara berkala, konsumsi diet seimbang, dan tidur yang cukup. Luangkan waktu untuk berolahraga dan melakukan hobi agar Anda bersemangat saat kembali merawat ODD. Kesabaran, pengertian, dan dukungan dari lingkungan sekitar adalah kunci kesuksesan bagi caregiver dan ODD. Ingat bahwa orang dengan demensia Alzheimer tidak dapat mengendalikan perilaku mereka sendiri, sehingga Anda dan lingkunganlah yang perlu menyesuaikan diri dan senantiasa membuat ODD merasa senyaman mungkin. Hubungi Alzheimer Indonesia jika perlu informasi lebih lanjut atau ingin mendapatkan pelatihan mengenai pendampingan ODD. Jangan maklum dengan pikun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!